S alias Pani hanya bisa pasrah saat digelanjang untuk dihadirkan dalam konferensi pers oleh Polres Banjarbaru di halaman markas Polres setempat Senin Siang. Tersangka residifi spesialis pembobol rumah kosong ini sempat melarikan diri saat hendak ditangkap. Namun, polisi berhasil membekuk pria 31 tahun ini di salah satu atap rumah warga di Komplek Indra Girimulya, Kota Banjarbaru, Rabu Pekan lalu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu kucuk senjata api lengkap dengan puluhan amunisi serta empat paket sabu yang dipasok oleh tersangka berinisial A. Polres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya mengatakan tersangka menggunakan cara yang cukup lihai dalam mengelabui warga sekitar rumah korban. Yakni membawa barang hasil curian dengan menggunakan jasa ojek online jika barang curian sedikit. Dan menggunakan jasa rental pick up jika hasil curiannya banyak serta mengguna barang hasil curian secara online. Kalau barang itu sedikit, dia memesan ojek online untuk sebaiknya hilangkan kecurigaan masyarakat. Nah yang hebatnya, kalau memang barang itu banyak, dia menggunakan pick up, jadi menyawa pick up. Memang ada sesekali dia ada minta bantuan orang lain. Nah ini lagi kita dalami juga. Dan kita akan mengungkap pelan. Akibat perbuatannya, tersangka S dikenakan Undang-Undang Darurat No. 15 dengan hukuman pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup. Dan pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara tersangka berinisial A didakwakan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Banjir Baruhan, Simbran Yukatwu, Banuatv.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!